Salam kagakalan energi. Tidak semuanya dibuat konten Youtube. Hanya beberapa adegan menarik saja yang diangkat ke permukaan. Dep rumah dan cicilan selama satu tahun ditanggung oleh Deddy Muliadi. Karena perumahan di Karawang DP hanya 1,5 juta. Begitu kata Ajudan KDM. Hadiah sepeda dari Fahmi buat anak pertama Ende dalam acara ulang tahun membuat senang sang anak. Sepeda itu langsung dia naiki sambil mengacungkan jempol. Mau disewakan kamar? Kata KDM kepada Fahmi dan Ende sambil tertawa. Tampaknya kandaan KDM itu dalam rangka upaya perjodohan saja. Biar suasananya emin cair. Realitanya Fahmi dan Ende tampak sudah mulai ada ketertarikan. Sudah dua hari Ende tidak bekerja sebagai ojol. Diduga karena ada penghasilan yang lebih besar. Selain undangan KDM, bahkan Fahmi sudah mendapatkan uang banyak dari berbagai undangan. Tapi itu semua baru untuk bayar hutang jawab Fahmi. 7 juta hutang Fahmi untuk acara mumut mantu yang gagal itu. Apa komentar sang anak pertama? Anak Ende mengenai kegantengan Fahmi saat ditanya KDM. Dia mengatakan lumayan. Semua hadirin yang ada di lokasi itu pada tertawa. Berkah buat Ende dan Fahmi saat ini? Karena Ende saat ini mengaku punya penghasilan lumayan dari TikTok miliknya. Kata KDM memberi saran untuk Ende itu semua karena status sebagai ojol. Dan janda membiayai anaknya. Dan hal itu masih viral. Tapi itu tidak bisa dijadikan jaminan masa depan. Terungkap dalam dialog ini, Fahmi selama lima bulan berpacaran dengan istrinya yang kabur. Fahmi belum pernah ciuman. Hanya pernah menyentuh menggandeng tangannya saja. Itu pun saat membuat foto untuk acara pernikahan. Itulah sebabnya dia kabur memilih mantan pacarnya. Kata KDM. Menurut pengakuan Ende, di depan KDM. Dibanding dari ojol, Ende saat ini lebih banyak mendapatkan penghasilan dari TikTok. Minta apa untuk mas kawin untuk tanggal 10 Agustus-tus? Kata KDM ke Ende. Sambil tersenyum, Ende menjawab terserah. Tampaknya KDM sedang mempersiapkannya. Keduanya tampak masih malu-malu. Sangat wajar. Karena usia mereka terpot 6 tahun, Fahmi lebih muda dari Ende. Perjaka yang belum pernah menyentuh wanita adalah kendala utamanya. Kadang Ende tampak lebih agresif, tapi Fahmi menghindar. Hal ini membuat Ende salah tingkah. Hal inilah yang membuat penonton YouTube semakin gemes. Maka setiap kali ada konten baru tentang mereka, pasti diburuhnya. Keadaan ini benar-benar dimanfaatkan KDM. Politisi dan calon gubernur Jawa Barat ini benar-benar seniman handal. Itulah dialog kali ini antara KDM memberi kesempatan lebih dekat untuk Fahmi dan Ende bahkan menjurus kepelaminan karena Ende sudah yatim. KDM siap menjadi walinya, Ende untuk hal ini. Menjawab sambil senyum Amiyin, Fahmi pun tersenyum senang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekekalan energi.